Tornya Oke, enggak apa-apa Pak Ini sampai aja Udah jam 9.30 lebih Enggak Pak Iya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Recording in progress Jadi mahasiswa Peserta studio Perancangan Nasdaq Tertiga Hari ini Pak Andika minta izin Sebetulnya koordinatornya itu Untuk setepatiga adalah Pak Andika Tapi berhubung Pak Andika Ada keperluan ke Bali Maka Pak Andika Mengamanai saya untuk menyampaikan Tor ya Untuk menyampaikan kerangka acuan kerjanya Untuk Mata Kuliah Studio Perancangan Ashtek Tur Tiga ya, jadi Hari ini Kita kuliah perdana Nanti Pertama kali akan Diisi dengan Penyampaian Tor ya Jadi sekalian Sudah mengikuti Stupa 1 dan Stupa 2 ya Jadi sudah Sedikit pahamlah Apa itu Mata Kuliah Stupa Ya Saya tidak perlu Mengulangi lagi Hanya Yang membedakan adalah Ada fokus Di stupa Masing-masing ya Saya Coba share screen Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan deh Jadi pagi ini kita akan Membahas tentang Tornya ya Term of reference Atau kerangka acuan kerja Stupa 3 Ya Dari hasil Apa namanya Rapat Koordinator Stupa Seluruh Stupa Ya Maka ditentukan Untuk Stupa 3 ya Tema yang akan Diangkat adalah Ruang Pendidikan Ramah Anak Ya Khususnya Untuk Sekolah Dasar Atau Elementary School Ya Jadi nanti ada Sekalian Di stupa 3 ini Akan diminta Untuk merancang Sekolah Dasar Ya Saya mengharap Karena Saya yakin Anda semua kan Sudah pernah mengalami Bagaimana Anda Sekolah di SD ya Atau Elementary School Ya Nah pengalaman ini Coba Anda angkat Seperti satu masukan ya Pada saat nanti Anda Merancang Sekolah Dasar Ya Kita ada Lima atau enam Pengampu ya Nanti masing-masing Pengampu akan Dibedakan Temanya Ya Ada enam pengampu ya Ada enam pengampu Saya tidak perlu Saya tidak akan menjelaskan Apa namanya Halaman per halaman ya Saya Mungkin hanya Garis besarnya saja ya Jadi Seperti yang sudah Kita pahami bersama ya Bahwa Stupa ini Tentu saja Akan melatih Ya Ada di sekalian Untuk menjadi seorang Ahli di bidang Perencanaan dan Perancangan ya Di mana Ilmu-ilmu yang Atau teori-teori yang Anda Sudah terima di Semester satu dan Semester dua Dan mungkin nanti juga Ada teori yang Anda terima di Semester tiga Kemudian Anda Aplikasikan di Mata kuliah stupa Di stupa tiga ini Kebetulan Fokusnya ada di Perancangan Bangunan Bermasa banyak Ya Kemudian salah satu Masanya Harus ada yang Bertingkat Bertingkatnya berapa Maksimalnya adalah Empat lantai Jadi adik-adik sekalian Akan merancang Satu bangunan Yang masanya Lebih dari satu Di tor ini Ditentukan Masanya Adalah Minimal tiga Jadi ini Yang sudah Dibuat oleh Koordinator stupa Ini kompetensi Yang akan adik-adik Punyai Setelah mengikuti Mata kuliah stupa tiga Jadi kompetensinya Adalah Mahasiswa Mampu merancang Bangunan Bermasa jamak Bangunan Bermasa jamak Dengan Spesifikasi Bangunan utama Memiliki Ketinggian Empat lantai Nah Teori Empat lantai Teori struktur Empat lantai Anda sudah terima Di struktur Dan utilitas dua Nah Berdasarkan Kompetensi tersebut Stupa tiga Menetapkan Tiga aspek utama Yang pertama Adalah Aspek Kreativitas Yang menekankan Pada Desain Penataan Masa bangunan Jadi Masa bangunannya Banyak Disini Ditentukan Minimal Tiga Masa Nah Bagaimana Anda menata Masa Itu menjadi Satu penekanan Yang harus Anda Perhatikan Anda punya Tapak Anda punya Said Tiga masa Yang Anda Punya itu Kemudian Anda tata Di atas Said Kemudian Yang kedua Aspek Landscape Sebagai Unsur Penghubung Antar bangunan Nanti Di minggu Yang berikutnya Ada kuliah Umum Masalah Landscape Ini nanti Akan Diisi oleh Bu Rini Burini Dayati Kemudian Pemenuhan Dua aspek Tersebut Pemenuhan Dua aspek Utama Tersebut Ditunjang Aspek Perilaku Yang menekankan Pada Sirkulasi Antar bangunan Jadi Itu kompetensi Yang nanti Akan Anda Harus Anda Miliki Setelah Anda Mengikuti Mata kuliah Setupa Tiga Jadi Jangan lupa Teori-teori Yang sudah Anda Pelajari Di Semester Satu Dan Semester Dua Anda Aplikasikan Di Setupa Tiga Ini Misalnya Kalau Anda Berkaitan Dengan Penataan Masa Di Mata Kuliahnya Pak Wisnu Dwi Matra Dwi Matra Trimata Itu Di Ajari Tentang Masa Enggak Dek Halo Di Ajari Pak Kalau Anda Sudah Diajari Tentang Penataan Masa Di Mata kuliah Trimatra Trimatra Teori Itu Anda Terapkan Di Sini Bagaimana Anda Harus Menata Masa Untuk Merancang Sebuah Bangunan SD Bangunan SD Yang Masanya Banyak Minimal Tiga Masa Dan Masa Utamanya Masa Utamanya Harus Berlantai Empat Di Masa Utama Ini Kemudian Anda Masukkan Fungsi-fungsi Utama Dari Kegiatan Yang Ada Di Sekolah Dasar Di Setup Setupat Tiga Ini Juga Harus Diberhatikan Aspek-aspek Keislaman Dengan Penekanan Pada Aspek Fungsi Dan Unsur Asitektural Maksudnya Adalah Fungsi-fungsi Yang Bertentangan Dengan Ajaran Nilai-nilai Islam Itu Mestinya Tidak Boleh Atau Unsur-unsur Aspektural Yang Di Keyakinan Kita Yaitu Agama Islam Unsur-unsur Aspektural Yang Tidak Boleh Ada Itu Anda Harus Perhatikan Jadi Kaitannya Dengan Aspektural Islam Masih Sebatas Pada Fungsi Dan Unsur Aspektural Saja Jadi Belum Sampai Ke Hal-hal Yang Lain Yang Lebih Dalam Nah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Aspek Teknologi Bangunan Itu Juga Harus Diperhatikan Teknologi Bangunan Itu Maksudnya Kaitannya Dengan Struktur Anda Di Struktur Dan Utilitas Dua Sudah Menerima Bangunan Bertingkat Teorinya Tentang Bangunan Bertingkat Silahkan Nanti Anda Aplikasikan Di Stupa Tiga Ini Kemudian Tema Rancangan Dan Lingkup Kawasan Nah Kaitannya Dengan Aspek Teknologi Di Samping Struktur Tadi Nanti Ada Penjayaan Dan Pengawahan Alami Di Semester Ini Di Semester Sekarang Anda Apa Namanya Fisika Bangunan Dialami Di Semester Berapa Di 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 Semester Berapa Fisika Bangunan Semester Tiga Sekarang Berarti Semester Sekarang Itu bersama Dengan Stupa Tiga Silahkan Teori-teori Tentang Penjayaan Dan Penghawaan Alami Anda Aplikasikan Di Sini Penjayaan Dan Penghawaan Alami Pada Bangunan Yang Mendasari Perletakan Masa Bangunan Jarak Antar Bangunan Dan Teknologi Yang Diterapkan Kemudian Yang Kedua Penelapan Sistem Sektor Angka Yang Seperti Tadi Didepan Sudah Saya Jelaskan Bangunan Empat Lantai Bangunan Empat Lantai Anda Sudah Dapat Teorinya Bangunan Bertingkat Rendah 1 Sampai Empat Lantai Di Sini Kemudian Diberi Kebebasan Anda Boleh Pakai Kayu Boleh Pakai Bambu Boleh Pakai Baja Boleh Pakai Beton Saya Terbiasa Dengan Beton Silahkan Anda Pakai Beton Saya Mau Mengkombinasi Antara Beton Dan Baja Silahkan Boleh Saya Kemudian Kaitannya Dengan Tema Rencangan Yang Ditetapkan Di Stupa 3 Ini Adalah Arsitektur Regionalisme Apa Itu Arsitektur Regionalisme Minggu Depan Di Kuliah Umum Nanti Akan Dijelaskan Oleh Pak Andika Dan Aspek Yang Terakhir Adalah Anda Juga Harus Memperhatikan Peraturan Bangunan Setempat Peraturan Peraturan Setempat Yang ada Yang Kaitannya Dengan Tata Gunalahan Kaitannya Dengan Bangunan Kaitannya Dengan Bangunan Itu Misalnya Kalau Anda Bangunan Itu Ada Yang namanya Sempadan Atau Garis Roy Ada Yang namanya Koefisien Dasar Bangunan Atau KDB Sempadan Atau Garis Roy Dan KDB Itu Biasanya Dimuat Di Peraturan Daerah Atau Perda Silakan Nanti Yang Lokasinya Di Sulu Anda Cari Peraturan Daerah Di Sulu Yang Memuat Tentang KDB Anda Yang Lokasinya Di Klaten Silakan Anda Cari Di Klaten Peraturan Daerah Setempat Di Klaten Yang Mengatur Tentang Sempadan Dan KDB Kemudian Yang Tidak Kela Penting Adalah Dampak Perancangan Objek Asitektur Terhadap Kawasan Dengan Radius 300 Meter Di Sekeliling Tapak Perancangan Jadi Itu Aspek Yang Harus Anda Perhatikan Pada Saat Nanti Anda Merancang SD Nah Yang Berikutnya Objek Kerancangan Ini Sudah Disebutkan Di Atas Adalah Sekolah Dasar Sekolah Dasar Ramah Anak Tentu Saja Anda Juga Harus Mencari Apa Itu Yang Dimaksud Dengan Ramah Anak Itu Apa Maksudnya Silakan Anda Cari Anda Browsing Boleh Di Internet Boleh Anda Baca Di Buku Yang Dalam Bentuk Hard File Atau Anda Baca Di E-Books Atau Dalam Bentuk Soft File Saya Yakin Banyak Di Internet Banyak SD Yang Nanti Akan Anda Sesuai Dengan Aturan Pemerintah Tentunya Nanti Akan Ada 6 Tingkatan Ada Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Dan Kelas 6 Ini Dasar-dasar Dari Pasal-pasal Hukumnya Nanti Silakan Anda Pelajari Anda Baca Secara Detail SD Nantinya SD yang Anda Rancang Itu Didasari Beberapa Asumsi Yang pertama Adalah SD sebagai Fasilitas Pendidikan Yang Dimiliki Dan Dikelola Oleh Persyarikatan Mamadia Jadi Asumnya Ini SD Mamadia SD Mamadia Yang Ramah Anak Kemudian Fasilitas Pendidikan Ditujukan Untuk Sekmen Masalah Keperkotaan Dan Untuk Kelas Ekonomi Yang Beragam Karena Kita Sekarang Banyak Mengenal Ada SD Internasional Ada SD Yang Eksklusif Untuk Orang-orang Tertentu Nanti SD Yang Ada Rancang Itu Adalah Untuk Masyarakat Perkotaan Dan Untuk Kelas Ekonomi Yang Beragam Karena Kalau Anda Merancang SD Internasional Fasilitas Yang Anda Sedihakan Akan Beda Dengan Misalnya Yang Anda Kenal SD Negeri Itu Fasilitasnya Pasti Berbeda Nah Di Sini Penekanannya Segmen Pasarnya Dalam Masyarakat Perkotaan Untuk Kelas Ekonomi Yang Beragam Ini Kemudian Ada Dasar-dasar Dari Al-Quran Yang Di Ambil Yang Kemudian Dimasukkan Tor Ini Nanti Anda Pelajari Lebih Detil Tor Saya Yang Akan Menjelaskan Pada Penekanan Perkanan Di Tor Stupa 3 Ini Nah Untuk Membantu Adik-adik Sekalian Nanti Pada Saat Membuat Atau Mengerjakan Stupa 3 Ini Ada Ketujuan Dengan Jumlah Guru Sekarang Keseluruhan Itu 30 Orang Guru Untuk Mengajar Seluruh Tingkat Kelas Sehingga Pada Saat Anda Nanti Adik-adik Sekalian Menghitung Ruang Ini Kapasitasnya Sudah Ditentukan Ketuan Ruang Untuk Kelas Sudah Ditentukan Nah Sementara Untuk Fungsi Pendukung Jangan Yang Meliputi Perpustakaan Kantin Dan Fasilitas Pendukung Yang Lain Disesuaikan Dengan Temanya Masing-masing Pembimbing Silahkan Nanti Anda Cari Anda Boleh Menambah Fasilitas Pendukung Yang Lain Sesuai Dengan Tema Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Pengampu Jadi Misalnya Saya Ambil Contoh Yang Di Bawah Bimbingan Saya Itu Nanti Merancang SD Tafidul Quran Kemudian Di Buronim Itu SD Kutab Nah Antara SD Tafidul Quran SD Kutab Itu Tentu Saja Fasilitas Pendukung Berbeda Nanti Yang Di Bawah Bimbingan Burini Itu SD Alam Kalau Enggak Kleru Itu Nanti Pasti Fasilitas Pendukungnya Akan Berbeda Beda Oleh Karena Itu Silahkan Di Fasilitas Pendukung Ini Nanti Anda Cari Yang Pas Itu Apa Bahasan Itu SD Literasi Kalau Enggak Kleru Tentu Saja Fasilitas Pendukungnya Akan Berbeda Lagi Jadi Ini Ketentu Masing-Masing Kelas Masing-Masing Tingkatan Dua Kelas Masing-Masing Kelas 30 Orang Anak Jumlah Guru 30 Orang Guru Sehingga Anda Tidak Perlu Menentu Sendiri Jumlah Masa Bangunan Yang Ditetapkan Minimal Tiga Masa Bangunan Terdiri Masa Bangunan Utama Yang Empat Lantai Tadi Dan Masa Bangunan Pendukung Masa Bangunan Pendukung Tadi Untuk Melibuti Fungsi Pendukung Tadi Masjid Perpustakaan Kantin Empat Parkir Dan Lain Sebeginya Kemudian Yang Ketiga Spesifikasi Bangunan Utama Memiliki Ketinggian Empat Lantai Kemudian Bangunan Pendukung Memiliki Ketinggian Satu Sampai Dua Lantai Temanya Yang Ditetapkan Assektur Regional Apa Itu Assektur Regional Silahkan Nanti Anda Cari Browsing Teorinya Kemudian Besok Di kuliah Yang kedua Akan Diberi Materi Tentang Assektur Regional Kemudian Ketentuan Yang Lain Kaitan Tapa Di sini Ditentukan Batasan Batasan Luasan Tapak Itu 5.000 Sampai 10.000 Meter Persegi Dengan Luas Lantai Bangunan Untuk Seluruh Masa Bangunan Itu Luasnya 3.000 Meter Persegi Angka 5.000 Dan 10.000 Itu Batasan Nanti Angka Pastinya Jumlah Luas Tapaknya Berapa Anda Cari Sesuai Dengan Kebutuhan Ruang Yang Anda Punya Misalnya Nanti Anda Punya Kebutuhan Ruang Totalnya 3.000 Kemudian Peraturan Daerah Setempat Menentukan KDB Harus 60% Nanti Anda Akan Bisa Mencari Luas Tapak Saya Itu Minimalnya Berapa Nanti Tentu Saja Yang Kaitanya Dengan Ini Saya Mengharap Nanti Bapak Ibu Pengampu Bisa Menjelaskan Kepada Mahasiswanya Bagaimana Cara Menentukan Luas Tapaknya Berdasarkan Luas Bangunan Yang Nanti Akan Anda Cari Kemudian Kaitanya Dengan Permasalahan Dari Lain Tadi Di depan Sudah Ditentukan Sekolah Dasar Ramah Anak Di sini Sudah Parah Menentukan Nomor 12 Tahun 2011 Sekolah Ramah Anak Didefinisikan Sebagai Sekolah Yang Mampu Menjamin Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Aman Bebas Dari Kekerasan Dan Diskriminasi Serta Menciptakan Uang Bagi Anak Untuk Belajar Berinteraksi Berpartisipasi Bekerjasama Menghargai Keberagaman Toleransi Dan Perdamaian Silahkan Nanti Anda Perlu Membaca Sendiri Peraturan Menterinya Ini Nomor 12 Di Sama Anak Tadi Sudah Saya Bacakan Menciptakan Ruang Bagi Anak Untuk Belajar Menciptakan Ruang Bagi Anak Untuk Berinteraksi Menciptakan Ruang Bagi Anak Untuk Berpartisipasi Menciptakan Ruang Bagi Anak Untuk Bekerjasama Itu Semuanya Perluang Silahkan Anda Ciptakan Ruang Berinteraksi Itu Ruang Apa Saja Ruang Berpartisipasi Itu Bentuknya Ruang Apa Ruang Untuk Bekerjasama Bentuknya Ruang Apa Silahkan Nanti Anda Analisis Bagaimana Anda Menciptakan Ruang Untuk Berinteraksi Itu Nanti Bentuknya Ruang Apa Ruangnya Seperti Apa Itu Tentu Saja Harus Melalui Satu Proses Analisis Permasalahan Desain Yang Harus Anda Angkat Konsep Yang Harus Anda Angkat Kaitannya Dengan Permasalahan Desain Ini Berdasarkan Peraturan Menteri Bersih Bersih Aman Ramah Indah Inklusif Sehat Asri Nyaman Itu Anda Angkat Di Dalam Desain Ini Sudah Apa Itu Aman Nyaman Komunikat Kreatif Silahkan Nanti Anda Apa Namanya Anda Tuangkan Atasan Permasalahan Desain Permasalahan Di Dalam Desain Tadi Anda Cari Pemencahannya Seperti Apa Kemudian Tujuan Dan Jaran Tujuannya Merancangkan Dan Merancang Objek Aspektur Bermasa Jama Dengan Spesifikasi Bangunan Utama Memiliki Ketinggian Matalantai Lajaran Pada Tata Masa Bangunan Dan Sirkulasi Antar Bangunan Yang Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Islami Itu Intinya Poinnya Di Situ Nah Yang Berjelasan Berikutnya Di bawah Ini Nanti Silahkan Anda Baca Dengan Detail Proses Perkuliahan Nanti Yang akan Anda Alami Yang akan Adek-adek Alami Itu Ada Lima Tahapan Ini Pertama Bimingin Dilakukan Setara Berkala Oleh Dosen Pembimbing Secara Daring Untuk Setiap Tahapan Tugas Yang Harus Anda Selesaikan Karena Di Setupat Tiga Ini Nanti Ini akan Berbeda Dengan Setupat Satu Dan Setupat Dua Di Setupat Tiga Ini Anda Akan Diajari Mulai Menyusun Konsep Mulai Menyusun Paper Kemudian Di Setupat Tiga Ini Juga Produk Yang Harus Anda Hasilkan Itu Disini Ada Paper Individu Ada Konsep Desain Ada Gambar Perancangan Meliputi Situasi Layout Site Plan Denah Tempat Potongan Landscape Detail Asitektur Dan Perspektif Untuk Gambar Struktur Dan Utilitas Lingkungan Terintegrasi Dengan Mata Kulia Struktur Dan Utilitas Ya Kemudian Tahap Pendidiknya Dilakukan Penilaian Tugas Oleh Dosen Pembimbing Secara Pertahap Yang Itu Merupakan Nilai Tugas Dengan Presentase Sebesar 45% Nanti Di Belakang Ada Presentase Nilainya Produk Stupa Tiga Adalah Laporan Kelompok Laporan Individu Lembar Konsep Desain Atau Biasa Disbut Dengan Transformasi Desain Lembar Gambar Dan Market Kelima Produk Itu Nanti Akan Meliputi Lima Tahapan Silahkan Nanti Apa Itu Tahap Anda Baca Secara Detil Ada Lima Tahapan Proses Pembelak Perkuliahan Silahkan Nanti Anda Termasi Masing-masing Tahapan Karena Itu Ada Kaitannya Dengan Produk Yang Nanti Harus Anda Hasilkan Kemudian Metode Perancangannya Yang Akan Diterapkan Adalah Metode Glassbox Dengan Cluster Sematis Dan Apa Itu Metode Perancangan Glassbox Nanti Minggu Depan Akan Dijelaskan Di Kuliah Umum Kemudian Nah Ini Yang Lebih Penting Kaitannya Dengan Tema Masing-masing Apa Namanya Dosen Pembimbing Jadi Pengampunya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Orang Pengampu Ada Enam Bapak Ibu Pengampu Ya Temanya Ini Temanya Ini Jadi Yang Bimbingan Saya Itu Spesifikasinya SD Tafid Lokasinya Nanti Yang Kelas A Di Sleman Yang Kelas B Di Bandul Kemudian Yang Kelas C Bu Nur Jayanti Itu Spesifikasinya SD Literasi Lokasinya Di Sulubaru Yang Kelas D Burini Spesifikasinya SD Alam Lokasinya Di Tawang Mangu Yang Buronim Yang Kelas E Spesifikasinya Kutap Yang Kelas F Juga Kutap Di Kutap Lokasinya Yang Kelas E Di Karanganyar Kelas F Di Wonogiri Kelas G Di Sukuh Jauh Kemudian Yang Di Bawah Bimbingan Pak Hasan Kelas H I J Itu SD Inklusif Ketiga-tiganya SD Inklusif Spesifikasinya Yang Kelas H Di Solo Utara Kelas E Solo Timur Kelas J Solo Selatan Kemudian Yang Di bawah Pak Andika Kelas KLM Itu Spesifikasinya SD Sain Lokasinya Yang K Di Klaten L Di Selagen Dan M Di Boyolali Silahkan Nanti Akan Dijelaskan Lebih Detail Oleh Bapak Ibu Pembimbing Ini Disini Sudah Ada Kompetensi Kompetensi Yang Nanti Akan Anda Kuasai Yang Harus Anda Kuasai Yang Setelah Mengikuti Perkulian Setupat 3 Silahkan Dibaca Lebih Detil Saya Akan Langsung Kepiak Rancangan Ini Ketentuannya Fungsinya Adalah Sekolah Dasar Speknya Pelayanan Kota Kisaran Wasnya 5.000 Sampai 10.000 Jumlah Masa Bangunan Minimal 3 Masa Bangunan Tidak Termasuk Bangunan Pelayanan Atau Servis Kisaran Luas Keseluruhan Lantai 3000 Metersedi Kemudian Nah Ini Mata Kuliah Pendukungnya Sudah Ada Silahkan Nanti Teori-teori Di Mata Kuliah Pendukung Ini Anda Pelajari Betul Kemudian Anda Aplikasikan Nah Ini Tolong Anda Perhatikan Format Produk Produk Yang Harus Anda Hasilkan Itu Adalah Nanti Dalam Bentuk Paper Kelompok Yang Pertama Paper Kelompok Di Paper Kelompok Yang Harus Anda Susun Ada Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Dan Bab Dan Bab Empat Itu Menjadi Tanggung Jawab Kelompok Silahkan Nanti Setelah Anda Ditimbing Oleh Bapak Itu Pemimbing Anda Bagi Kelompok Kelompok Kemudian Produk Yang Kedua Adalah Paper Individu Paper Individu Bentuknya Masuk Ke Bab Lima Adalah Analisa Dan Konsep Analisa Dan Konsep Desain Atau Konsep Desain Ini Biasa Disebut Dengan Transformasi Desain Kemudian Produk Yang Berikutnya Adalah Produk Gambar Produk Gambar Dibagi Menjadi Dua Yaitu Target Untuk Mengikuti UTS Produk Gambarnya Adalah Gambar Situasi Gambar Light Plan Gambar Side Plan Jadi Pada Saat Anda Mengikuti UTS Produk Gambar Ini Harus Ada Tiga Gambar Ini Side Line Line Dan Side Plan Tentu Sat Dengan Produk Yang Diatasnya Tadi Ada Paper Kelompok Dan Paper Individu Kemudian Produk Gambar Setelah UTS Setelah UTS Yaitu Pada Saat Nanti Anda Mengikuti UAS Produk Gambarnya Adalah Dimulai Dari Dena Tanpa Potongan Kemudian Ada Detail Detail Arsitektur Ada Detail Yang Lain Landscape Sampai Ke Perspektif Kemudian Ada Gambar Detail Struktur Dan Utilitas Teknik Pengerjaannya Yang Kelompok Yang Paper Boleh Menggunakan Software Atau Yang Jenis Kemudian Untuk Yang Konsep Design Atau Transformasi Design Boleh Manual Boleh Komputerisasi Menggunakan Softwarenya Grafis Bisa Photoshop Corel Draw Dan Lain Lain Gambar Design Yaitu Harus Memenuhi Gambar Standar Gambar Teknik Dan Kaedah Setiga Gambar Teknik Yang Digunakan Karena Ini Masih Setupat 3 Yang Masih Transisi Kalau Dulu Di Setupat 1 2 Anda Pakai Manual Di Setupat 3 Masih Diperbolehkan Pakai Manual Atau Kalau Yang Sudah Menguasai Menggunakan Program Komputer Silahkan Pakai Program Komputer Atau Kombinasi Keduanya Program Yang Harus Dipakai Adalah CAD Harus Pakai CAD Tidak Tidak Boleh Menggunakan Apa Itu 3D Max 3D Apa Itu Harus Pakai CAD Untuk Bikin Denan Tanpa Potongan Dan Gambar Gambar Yang Lain Nah Ini Formatnya Sudah Ditentukan Silahkan Nanti Anda Baca Dengan Detail Formatnya Termasuk Sampai Cover Produknya Sudah Ditentukan Nah Kemudian Produk yang lain Adalah Market Market Study Dibuat Sesuai Skala Gambar Site Plan Dengan Menggunakan Bahan Non Styrofoam Kemudian Yang Kedua Kalau Anda Memuinkan Membuat Market Silahkan Membuat Market Kemudian Ada Pilihan Membuat Model Digital Dengan Kualitas Visual Menyerupai Market Study Jadi Boleh Membuat Market Atau Boleh Membuat Model 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 Digital Di Sini Sudah Ada Ketentuan Kalau Anda Memilih Menggunakan Market Sudah Ada Ketentuannya Silahkan Nanti Dibaca Secara Detail Misalnya Market Difoto Seluruh Sisi Dengan Optik Pada Manusia Dan Mata Burung Itu Salah Satu Ketentuan Di Market Nah Proses Berikutnya Adalah Proses Penilaian Ini Sudah Ada Bobotnya Kehadiran Kehadiran Dan Keaktifan 10% Kemudian UTS 20% UTS Dilakukan Secara Test Review Kemudian UAS Itu Persentasenya 30% Juga Dilakukan Secara Test Review Kemudian Tugas Artinya Mulai Dari Paper Sampai Gambar Itu Nanti Dimasukkan Ke Poin Tugas Ini Itu Nilainya 40% Nah Biasanya Model Ujiannya Itu Ujian Persilang UTS Bimbingan Saya Nanti Akan Diuji Pembimbing Yang Lain Bimbingan Buronim Akan Diuji Pembimbing Yang Lain Nah Itu Prosentasenya 20% Yang UAS Juga Sama Bimbingan Saya Nanti Akan Diuji Dosen Pembimbing Yang Lain Bimbingan Bunur Saya Nanti Akan Diuji Dosen Pembimbing Yang Lain Nah Besaran Bobotnya 30% Nah Nilai Pembimbing Itu Ada Di Tugas Ini Pembimbing Itu Mempunyai Bobot Nilai 40% Dia Akan Menilai Tugas Yang Anda Kumpulkan Jadi Pembimbing Akan Menilai Tugas Mahasiswa Pembimbingannya Dengan Bobot Nilai 40% Itu Tentang Penilaian Nah Ini Di bawahnya Ada Aturan Detailnya Di sini Misalnya Peper Kelompok 10% Peper Individu 25% Konsep Desain 30% Silahkan Nanti Anda Baca Secara Detail Aturannya Anda Baca Secara Detail Sehingga Anda Bisa Apa Namanya Pada Saat Anda Mau Mengerjakan Tugas Anda Bisa Menentukan Persentase Yang Paling Besar Misalnya Anda Kerjakan Lebih Dulu Silahkan Anda Tentukan Strateginya Di sini Sudah Ada Bobot Bobot Nilai Yang Harus Anda Miliki Silahkan Nanti Anda Pelajari Dengan Titil Di bawah Ini Ada Referensinya Referensi Buku-buku Yang Anda Baca Silahkan Nanti Anda Cari Bukunya Anda Pakai Untuk Mengerjakan Kita Sampai Kerencana Perkuliahan Hari ini Tanggal 16 Ini Penjelasan Tor Penjelasan Tor Kemudian Minggu Depan Ada Kuliah Umum Kuliah Bersama Yang Materinya Adalah Analisis Tapak Dan Tata Masa Bangunan Akan Disampaikan Oleh Buri Kemudian Nilai-nilai Islam Pada Aspek Fungsi Dan Unsur Aspektural Akan Disampaikan Oleh Bu Sinur Jayanti Kemudian Masalah Teori Perancangan Dan Asktitektur Regionalisme Akan Disampaikan Oleh Pak Andika Kemudian Di Pertemuan-pertemuan Berikutnya Sudah ada Jadwalnya Silahkan Nanti Anda Ikuti Jadwal Ini Sampai Detail Kemudian Sampai Ke Kelayaan Jadi Sebelum Anda Masuk Ke UTS Akan Ada Kelayaan Produk Apa Yang Sudah Anda Buat Anda Kumpulkan Ke Pembimbing Yang Masing-masing Nanti Oleh Pembimbing Akan Dinilai Apakah Anda Layak Untuk Mengikuti UTS Atau Anda Tidak Layak Untuk Mengikuti UTS Tentu Saja Yang Tidak Layak Mengikuti UTS Dengan Kata Lain Anda Akan Gugur Mengikuti UTS Oleh Karena Itu Silahkan Di Kelayaan Ini Anda Kumpulkan Produk-produk Selengkap Mungkin Sehingga Anda Diizinkan Atau Dikatakan Layak Untuk Mengikuti UTS Setelah Kelayaan Nanti Produknya Akan Dikembalikan Lagi Ke Mahasiswa Untuk Diperbaiki Mungkin Ada Perbaikan Setelah Itu Dikumpulkan Lagi Untuk Proses UTS Setelah UTS Ini Sudah Ada Z-wall Masuk Ke Pembuatan Produk Gambar Kalau Tadi Sebelum UTS Fokusnya Ada Di Paper Kemudian Juga Ada Produk Gambarnya Side Plane Layout Plane Dan Satu Lagi Apa Tadi Silahkan Dipakar Setelah UTS Ada Produk Gambar Yang Harus Anda Buat Mulai Dena Tanpa Potongan Sampai Gambar Rencana Dan Gambar Detail Silahkan Nanti Anda Ikuti Jadwal Ini Sesuai Dengan Jadwal Ini Supaya Anda Punya Produk Itu Tidak Molor Karena Harus Anda Perhatikan Mata Kuliah Yang Lain Itu Pasti Ada Tugas Anda Di Semester Ini Misalnya Ambil 8 Mata Kuliah Kalau Masing-masing Mata Kuliah Anda Tugas Anda Harus Menyelesaikan 8 Tugas Itu Berat Sehingga Lebih Baik Kalau Anda Ikuti Untuk Stupa 3 Anda Ikuti Jadwal Ini Anda Ikuti Schedule Ini Setiap Minggu Ada Produknya Nanti Di Akhir Semester Anda Tinggal Mengkompilasi Anda Tinggal Memperbaiki Menyempurnakan Sehingga Itu Akan Lebih Mempermudah Sebelum UAS Itu Juga Ada Kelayaan Seperti Di UTS Ada Kelayaan Saya Kira Itu Penjelasan Untuk Tor Saya Buka Sesi Tanya-jawab Silahkan Kalau ada Yang ingin Bertanya Atau Mungkin Dari Buronim Atau Bapak Ibu Yang Lain Ada Tambahan Silahkan Halo Silahkan Kalau ada Pertanyaan Dari Buronim Ada Tambahan Bu Mungkin Ini Menanyakan Yang Tadi Berkait Dengan Tabel Jadwal Saya Baca Tata Yang Paling Kanan Itu Ada Sistem Metodenya Itu Video Conference Dan Satunya Open Learning Nah Video Conference Sudah Sering Anak-anak Itu Dengan Beberapa Pengampu Yang Melakukan Ini Video Conference Setahkan OL Itu Apakah Memang Diwajikan Atau Boleh Pia Email Yang Kolom Paling Kanan Open Learning Itu Ol Atau Maksudnya Maksudnya Kemarin Pada Saat Terlapat Memang Belum Sumpah Dibahas Tetapi Seperti Biasanya Itu Nanti Tergantung Ke Pembimbing Masing-masing Bu Kalau Saya Lebih Menguasai Disamping Open Learning Misalnya Saya Akan Pak Tidak Pen Learning Misalnya Pak Dikirim Ke Email Atau Kalau Ada Psikologinya Yang Dikirim Psikologi Seperti Yang Setupan Kemarin Bu Jadi Ini Apa Namanya Pak Ini Sesuaikan Saksan Ya Terus Yang Kedua Ini Pak Kebetulan Kelompok Setupan Saya Itu EFG Kemarin Sempat Kebetulan Di Perkulian Struktur Kedas 3 Mereka Sekarang Ikut Update 1 Dan 2 Jadi Memang Hanya Yang Menguasai Gap Bagaimana Metode Perkulian Selama Masa PTKM Kalau Kalau Menggunakan Jaring Mereka Harus Scan Scan Gambar Manual Atau Diperkulikan PTM Kemudian Ada Ada Sarapnya Seperti Apa Misalnya Mungkin Anak-anak Bisa Menyampaikan Ke Pak Sam Ada Berapa Berapa Persen Yang Menguasai Halo Pembimbing Masing-masing Yang Ingin Daring Silahkan Yang Ingin Luring Silahkan Tapi Bagi Yang Ingin Luring Universitas Sudah Mengeluarkan Aturannya Nanti Prodi Akan Mengikuti Aturan Universitas Nah Kemudian Yang Kaitannya Dengan CAT Jadi Masih Ada Karena Ini Setupat Tiga Masa Transisi Masih Diperbolehkan Menggunakan Manual Pake Tangan Masih Boleh Atau Kalau Pake Program Computer Tadi Batasannya Menggunakan CAT Kalau Misalnya CAT Belum Menguasai Ya Pake Manual Boleh Oke Matu Pasang Ada Ada Aksesua Ada yang Ingin Ditanyakan Pak Izan Bertanya Silahkan Ini Tadi Saya lihat Di Poin Yang Market Tadi Itu Ada Dua Opsi Yang Pertama Itu Market Studio Yang Kedua Modeling Digital Berarti Untuk Modeling Digital Itu Diperbolehkan Menggunakan Sketch Kalau Yang Untuk Modeling Boleh Pakai Program Yang Lain Boleh Silahkan Anda Pilih Kalau Anda Mau Lebih Suka Membuat Market Silahkan Anda Bikin Market Dengan Ketentuan Tadi Dipoto Dari Bagaimana Sisi Kalau Anda Yang Lebih Suka Membuat Modeling Digital Silahkan Anda Pilih Modeling Digital Itu Ya Ada Lagi Pertanyaan Silahkan Pak Ijin Bertanya Pak Yang Wilayah-wilayah Tadi Buat Wilayah Tapaknya Aja Kalau Misalnya Mau Survei Sekolah Bebas Dimana Aja Wilayah Nanti Di paper Itu Memang Ada Studi Komparasi Atau Anda Akan Melakukan Satu Studi Di SD Anda Pilih SD Mana Silahkan Tidak Harus Lokasinya Diklaten SD Tidak Harus Diklaten Untuk Contoh SD Untuk Studi Komparasinya Di paper Nanti Ada Studi Komparasi Lokasinya Untuk Lokasi Sidenya Silahkan Kalau masih Ada Pertanyaan Atau Mungkin Dari Bapak Ibu Yang Lain Yang Hadir Saat Ini Kalau Mau Tambah Yang Hadir Siapa Sajian Silahkan Kalau Masih Ada Pertanyaan Dari Ada Mahasiswa Sudah Cukup Silahkan Kalau Masih Ada Pertanyaan Halo Masih Ada Pertanyaan Silahkan Saya Rasa Cukup Pak Cukup Ya Kalau Sudah Cukup Untuk Pertemuan Pertama Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Buro Ada Tambahan Cukup Cukup Ya Ada Pertanyaan Lagi Untuk Pertemuan Pertama Ini Saya Cukupkan Sekian Nanti Silahkan Masing-masing Kelompok Kelas Kontak Dengan Bapak Ibu Pembimbingnya Kapan Bisa Mengadakan Pertemuan Untuk Mulai Membagi-bagi Kelompok Untuk Kelompok Saya Nanti Saya Akan Hubungi Lewat Grup WA Kalau Tidak Ada Lagi Pertanyaan Saya Cukupkan Sekian Dulu Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kan Wabarakatuh Kapan Wabarakatuh Wabarakatuh